Halo teman-teman ku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel youtube Mutiara Bailu Sawadika teman-teman ku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman ku semua dalam keadaan sehat ya Di berita kali ini atau di video kali ini, aku masih membawakan berita mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Tengmonida Teman-teman disini kabar terbarunya bahwa tim penyidik dari kepolisian Nontaburi memutuskan untuk menunda hasil atau kesimpulan mengenai kasus kematian Tengmonida Nah disini teman-teman pasti bertanya-tanyakan kenapa sih kasus ini kok diundur lagi gitu Karena kan sudah beberapa kali diundur ya kasus kematian Tengmonida ini Dan kali ini teman-teman diundur karena menurut pakar telematika, pakar IT, pakar media, pakar editor ya teman-teman Disini mengenai video yang aku bahas kemarin ya bahwa foto gatik bersama Tengmo yang Tengmo nya itu sedang merangkul gatik di atas pitbull Nah disini mengarah kecurigaan bahwa foto itu benar-benar editan Dan hasil ini sudah diteliti oleh beberapa lawyer juga teman-teman Nah diantaranya yang meneliti ini lawyer yang bernama Giraporn Nah disini lawyer Giraporn ini bersama dengan tim dari ahli cahaya pakar editor foto Disini mereka menyatakan bahwa foto itu adalah editan teman-teman Ditambah dengan CCTV yang menyatakan kalau mereka ini berfoto di jam segitu Tidak ada satupun CCTV yang menunjukkan bahwa mereka itu ada di ujung speedboot sedang berfoto gitu teman-teman Disini kan seperti yang aku pernah jelaskan kalau di sepanjang sungai copraya itu Terdapat mal-mal mewah, restoran, dan apapun aja itu aktivitasnya sangat sibuk ya teman-teman Dan terdapat CCTV di sepanjang sungai copraya Nah disini tidak ada satupun bukti atau keterangan yang menunjukkan kalau mereka itu benar-benar berfoto Ditambah dengan hasil foto itu adalah editan teman-teman Nah disini Mr. Giraporn berencana pada tanggal 20 April nanti sekitar jam 1.30 atau jam setengah 2 siang Akan melakukan pers conference Yang dimana dia akan menjelaskan hasil dari keterangan foto itu tersebut teman-teman Apakah foto itu asli atau bukan Nah disini mereka bersama timnya ya maksud aku Mr. Giraporn ini bersama timnya Akan melakukan conference pairs ya menjelaskan mengenai kebenaran dari foto itu sebenarnya seperti apa Yaitu di hotel Anna Nawa Hotel Nah disini kita tunggu aja teman-teman ya Karena keputusan dari tim penyidik juga akan ditunda sampai tanggal 22 Nah disini kan dikabarkan keputusan tanggal 22 itu adalah bukan penjelasan dari kesimpulan kasus kematiannya Tengmo Melainkan tanggal 22 itu akan dimintai keterangan saksi kunci atau saksi ahli teman-teman Jadi di tanggal 20 nanti itu keterangan dari pengacara Mr. Giraporn bersama timnya ya Tim editor dan segala macam akan menjelaskan Dan di tanggal 22 nya akan dimintai keterangan dari saksi kunci Tapi saksi kunci ini bukan berasal dari para saksi yang ada di speedboot ya kelima saksi itu Melainkan dari yang lainnya teman-teman Saksi kunci yang dimaksud adalah Mr. Giraporn ini yang akan memberikan keterangan itu kepada kepolisian langsung Yang bertujuan untuk supaya di tanggal 22 itu kan bukan saksi kunci dari para pelaku atau saksi yang ada di speedboot ya teman-teman Melainkan dari yang lainnya dari pakar CCTV Supaya pelaku-pelaku ini tidak perlu lagi melakukan penjelasan yang tidak sesuai fakta gitu Jadi polisi mencari bukti-bukti yang tanpa mereka semua ya saksi itu berbicara Polisi bisa membuktikan dengan bukti nyata melalui CCTV maupun foto yang gatik bersama dengan Tengmo itu teman-teman Jadi disini bener-bener pengen dibuktikan masalah foto gatik yang bersama Tengmo pada malam kejadian itu Oke dan kabar selanjutnya disini Mr. Santana bilang kepada tim kepolisian Kalau dia sudah mempunyai bukti autentik Yaitu berupa rekaman di hari kejadian itu ya teman-teman Rekaman itu berdurasi 16 detik Nah disini menurut Mr. Santana dia bilang kalau video yang nantinya saya keluarin yang video berdurasi 16 detik ini tidak bisa membuktikan bahwa Tengmonida ini adalah meninggalnya karena dibunuh Nah ini adalah janggal banget karena menurut dari Mr. Santana bilang bahwa bukti yang dia punya video berdurasi 16 menit ini adalah bukti-bukti autentik Bukti-bukti yang sangat krusial Yang dimana ini semua sudah sangat mempunyai titik terang Untuk membuktikan bahwa kejadian ini bukanlah murni kecelakaan Melainkan pembunuhan Tapi mari kita lihat saja ya teman-teman apakah Mr. Santana akan benar-benar mengeluarkan bukti tersebut di akhir-akhir dari kasus terungkapnya Mendiang Tengmonida ini Nah jadi disini semua orang sepertinya tidak tinggal diam ya teman-teman baik dari pengacara apapun ya siapapun itu yang sudah terlibat dalam membantu membongkar misteri kematian Tengmonida ini Semakin kasus ini akan disimpulkan semakin banyak juga bukti-bukti yang keluar teman-teman yang belum pernah kita lihat juga Seperti video yang berdurasi 16 menit dari Mr. Santana Nah itu juga akan dikeluarkan tapi disini kita masih melihat ya apakah benar-benar akan dikeluarkan gitu Dan kalau polisi sudah bisa membuktikan bahwa itu semua adalah kasus pembunuhan Maka bukti itu mungkin tidak akan di-share di media sosial Karena polisi sudah berhasil membuktikan Tapi kalau tidak berhasil untuk membuktikan maka video yang berdurasi 16 menit itu akan disebarkan di sosial media Ditambah juga bukti-bukti lainnya dari pakar editor ya teman-teman Pakar cahaya dan sebagainya Itu juga membuktikan kalau foto itu benar-benar editan adanya Dan juga disini bukti CCTV yang dulu sudah beredar teman-teman Di sini juga rame lagi karena disini diklaim bahwa pada saat di CCTV ini Pakar-pakar editor pakar-pakar CCTV juga sedang meneliti lebih dalam mengenai CCTV pada bagian ini Karena disini terlihat bahwa speedboot ini sedang menyeret tubuh tengmonida teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat ya seperti Oke ini kan ada bayangan dari speedboot Kalau speedboot itu dalam keadaan berjalan itu kan pasti ada pancuran dari speedbootnya itu ya teman-teman Pancuran air ya kan kalau speedboot itu sedang berjalan gitu Tapi disini pancuran itu berbeda Nah ini terlihat di belakangnya itu ada tengmonida teman-teman Jadi diduga beginilah cara mereka menenggelamkan tengmonida Dan kemudian kabar selanjutnya disini juga ada rekaman CCTV yang sampai sekarang belum dipublikasikan teman-teman Disini ada sebuah gambar yang menunjukkan kalau tengmonida ini sempat diseret dan dianiaya dulu di darat Di sebuah area mungkin itu gudang atau apa yang mungkin bisa jadi gudang yang dicari atau diteliti oleh kuntai Waktu itu kan ada bercak darah Nah disini cuma ada sebuah gambar teman-teman Tapi disini belum dibuktikan atau kepolisian belum menjelaskan mengenai bukti CCTV ini Apakah ini benar sosok tengmonida sedang diseret oleh para saksi yang ada di speedboot itu Setelah tengmonida dibuat tidak berdaya di darat baru dipindahkan ke speedboot Lalu dibuang tubuh tengmonida ini ke sungai copraya Nah teman-teman disini semakin rame, semakin viral dan semakin banyak bukti CCTV-CCTV yang belum terungkap teman-teman Memang kasus ini terkesan berbelit-belit, terkesan drama, terkesan penuh intrik Karena tidak mudah teman-teman ini sudah hampir 2 bulan ya kasus tengmonida ini berlalu Masih saja belum menemui titik terang Dan sedikit lagi di detik-detik terakhir ya oke kita mikir Ini kan kasusnya sudah di cancel hingga 22 April mendatang Nah yang dimana kasus itu akan disimpulkan pada tanggal 24 Aprilnya Oke teman-teman ini kita lihat aja ya di tanggal 24 April mengenai kesimpulannya Semoga aja kesimpulan ini tidak diundur-undur lagi Supaya kasus ini jelas murni pembunuhan atau kecelakaan teman-teman ya Walaupun pemikiran kita semua kasus ini benar-benar banyak kejanggalan dan tidak mungkin murni kecelakaan Oke kita lanjut ke kabar berikutnya teman-teman Ini ada foto terbaru lagi yang belum pernah tersebar teman-teman Ini adalah foto dari mendiang tengmonida ketika baru sampai di restoran bantanit yang dimana Restoran itu menjadi tempat makan malam terakhir mendiang tengmonida bersama para saksi yang ada di speedboot itu Sebelum kejadian naas itu terjadi Nah ini foto tengmonida sepertinya sedang merapikan rambutnya Dan ini di foto dari belakang teman-teman Dan disini terlihat jelas ya ada tengmonida yang sedang berdiri Sepertinya tengmonida ini mau bersiap turun untuk menuju ke restoran bantanit itu Nah disini ada terlihat Robert juga ya di depannya si tengmonida ini Nah disini yang bikin viral video ini adalah tali swimsuit atau baju yang dikenakan ya Baju renang yang dikenakan oleh tengmonida pada hari itu Ikatannya sangat berbeda pada saat awal kedatangan tengmonida Pada saat naik di speedboot itu Nah teman-teman bisa lihat disini gambarnya bahwa mendiang tengmonida itu Ikatan talinya juga di awal seperti itu ya teman-teman Dan kemudian pas turun ke restoran bantanit itu Ikatannya ini berbeda dan juga ada sedikit pelintiran Atau ya agak sedikit melintir lah ya Tali dari pakaian tengmonida ini Nah disini masyarakat Thailand menduga Kenapa ikatan dari baju tengmonida ini berubah gitu Ketika ingin makan di restoran bantanit Apakah sempat ada perbuatan-perbuatan negatif yang di speedboot gitu Karena membuat ikatan tali ini sudah tidak rapih lagi Dan ada beberapa tali yang kepelintir gitu kan Tidak rapih lah ya Nah disini dugaan dari masyarakat Thailand bahwa VVIP itu adalah salah satu diantaranya itu adalah POR Nah disini mungkin saja POR sudah menggerilya tubuh dari mendiang tengmonida ini pada saat di speedboot Dan kemudian harus melayani mereka ya Nah ini kan kabar dari Mr. Santana itu membuktikan bahwa ada bookingan hotel yaitu dua hotel Nah disini kenapa ada dua bookingan hotel yang berbeda Ini kan kemungkinan tamu VVIP itu ternyata adalah POR Dan yang kemungkinan lagi adalah tangan kanan kepercayaan dari Raja Thailand Nah disini ada dua kabar yang beredar adalah seperti itu Tapi hingga saat ini mengenai foto yang beredar mengenai tali baju dari tengmonida ini Belum ada klarifikasinya dari pihak manapun Baik itu dari gatik, dari kepolisian ya Tim penyidik atau dari manapun Dari pengacara dan tim penyidik Belum mengeluarkan penjelasan mengenai foto ini Karena foto ini baru saja muncul ke permukaan ke kabar media yang ada di Thailandnya langsung Oke teman-teman itu saja kabar berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Youtube aku Tolong di subscribe ya teman-teman Biar aku makin semangat bikin video-video terbarunya Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video-video aku ini Oke teman-teman aku pamit undur diri dulu Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax